Baik Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 5 dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjin dan juga para Dirjen setelah seluruh jajaran yang kami hormati. Jadi, dari saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Menteri serta seluruh jajarannya. Karena setelah mengikuti materi yang telah disajikan tadi, kami melihat bahwa penyelenggaraan pengembangan infrastruktur itu tidak hanya dititikperatkan pada kawasan-kawasan sentra produktif atau kawasan-kawasan sentra industri, tapi juga tidak abai terhadap pemerataan pembangunan nasional dengan menyentuh daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan, dengan membuka keterisolasi daerah dan juga pemberian subsidi, PSO, dan juga angkutan perintis, tol laut, tol udara, dan juga jembatan udara. Kami melihat ini benar-benar menerjemahkan apa yang menjadi semangat daripada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa memang penting untuk memperhatikan kawasan-kawasan ini, baik kami di Timur, baik di Papua, NTT, Ambon, maupun juga di Sulawesi Tengah, seperti Hanyi Tanah Toraja, dan juga Mentawai dan Nias, tentunya menjadi perhatian. Dan juga pada kesempatan ini sampaikan kepada Pak Menteri bahwa hasil kunjungan komisi itu di Sumatera Barat, di sana kami telah mendengar aspirasi dari Gubernur Sumatera Barat. Di sana butuh perhatian, dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk penindian sarana-prasarana di bandara dan juga stasiun kereta api di dekat dengan bandara. Dan juga untuk Mentawai, terima kasih sudah usulkan untuk bandara, pembangunan bandara sana dan kami juga harapkan juga perhatikan juga untuk pembangunan pelabang di Mentawai dan juga Nias. Berikut, terkait dengan sumber pendanaan dari PHLN. Pak Menteri, mengapa Kementerian Perhubungan Sumber Dana yang lebih banyak kontribusinya dari Jepang Internasional Corporation Agents. Presentasinya hampir 61 persen. Apabila dibandingkan dari sumber dana lainnya atau EDB, Jerman, Bandunya, apakah karena faktor tingkat bunga pinjaman dari DAISI ini lebih rendah ataukah ada kebijakan lainnya. Pak Ketua, mungkin sedikit yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kakak Wilhelm.